Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Muhammad Putra Astia Yang insya Allah di video kali ini Saya akan memberikan informasi yang cukup penting Yang mudah-mudahan informasi ini berguna Buat saudara-saudara semua yang mau umroh Untuk menjalin komunikasi dengan orang-orang yang di tanah suci Ataupun di tanah air Sebagai mana kita tahu Tanah suci, Arab, Mekah dan Madinah itu jauh banget dari Indonesia Tapi dengan teknologi yang ada sekarang ini Bukan berarti kalau kita jauh Kita gak bisa komunikasi dengan orang-orang yang di tanah air Semudah itu dengan internet Yaitu Whatsapp Dan juga segala macem Bentuk media sosial Kita bisa langsung dalam hitungan detik Terhubung dengan saudara-saudara kita yang ada di tanah air Nah ini informasinya juga banyak yang nanyain sama saya Dan akhirnya saya memutuskan untuk membuat satu video Tentang berinternetan pada saat mau umroh Jadi dari mulai internet ada apa aja yang bisa digunain Cara-caranya gimana Sampai insya Allah Kalian bisa cek kira-kira mana yang paling pas untuk kalian Oke, kita mulai Biasanya memang di hotel-hotel Arab Saudi yang insya Allah akan ditempatkan oleh jamaah-jamaah Indonesia itu sudah ada wifi-nya Terutama yang bintang 5 Tapi hotel-hotel ekonomi ada wifi-nya juga Tapi kadang-kadang Satu, lemot Dua, sinyalnya terbatas Jadi cuma ada di beberapa kamar doang Kadang-kadang di kamar di ujung gak nyampe Ada juga yang hanya di lobby Jadi internetnya hanya bisa di lobby doang Kan susah ya Nah internet ini Basicnya Ada beberapa yang bisa digunakan Selain wifi hotel tentunya ya Yaitu yang pertama Sim card Indonesia Yaitu sim card lokal kita Yang kita beli paket Dan kita gunakan di sana Kemudian yang kedua Adalah sim card Arab Itu kita beli langsung di Arab Nanti insya Allah akan ada step-stepnya juga Dan yang ketiga Yaitu Portable wifi Atau modem wifi Yang bisa kita sewa dari Jakarta Dibawa ke sana Dan bisa dibawa pulang lagi Dan dikembalikan Pada saat sampai di Jakarta Ke penyewa Disini insya Allah Gue akan bahas secara detail Tentang informasi yang selama ini Sudah gue dapetin Tentang tiga media yang bisa digunakan Untuk internet ini Jadi yang pertama Yaitu Gue akan bahas detail Tentang sim card Indonesia Disini saya hanya akan menjelaskan Tiga operator yang besar Yaitu Calcomcell XL Dan juga Indosan Kenapa hanya tiga ini Karena tiga ini Yang paling tidak bermasalah Yang paling yang pernah saya temui Dan sinyalnya terbaik menurut saya Gitu Tapi masing-masing punya kelebihan Dan kekurangannya sendiri Termasuk Harganya Disini saya akan menjelaskan Lebih detail Tentang tiga ini Biasanya Paket internet umroh Provided Indonesia itu Punya beberapa jenis paket Yang dibagi Dengan Jumlah harinya Biasanya ada yang 9 hari Dan juga ada yang 15 hari Atau 14 hari Gitu Nah paket internet ini juga Selain hanya untuk internet Biasanya mereka juga Memberikan pilihan Untuk paket 3 in 1 Nah bedanya paket internet Sama paket 3 in 1 Itu apa Jadi kalau 3 in internet ini Itu hanya untuk internet saja Kita bisa menggunakan Internet data Untuk browsing Whatsapp Line Instagram Facebook Youtube Dan semuanya Tapi Tidak bisa untuk Nelfon Dan juga SMS Bisa untuk Nelfon dan SMS Tapi kepake pulsa Dan pulsanya itu Sangat mahal Dan selain itu Terkena juga roaming Apa itu roaming? Kalau kita nelfon Ke Indonesia Pake nomor Bukan Bukan whatsapp ya Tapi pake nomor Langsung telepon Kita kena pulsa Yang di telepon pun Kena pulsa Nah itulah roaming Nah kalau paket 3 in 1 ini Ini selain paket internet Itu biasanya Akan ada paket Untuk telepon Dan juga SMS juga Jadi ada bonus paketnya lagi Memang Harganya lebih mahal Tapi kita akan Dikasih bonus Untuk telepon Selama berapa menit Dan juga SMS Tanpa harus Mengurangi pulsa kita Itu dia Paket 3 in 1 Memang pasti Harganya lebih mahal Cuma bagi kalian Yang ingin Menggunakan Yang ingin Menelepon Dengan telepon langsung Itu bisa langsung Pake paket 3 in 1 Tapi kalau misalnya Sekarang ini cukup Pake whatsapp aja Silahkan pake paket Yang internet saja Tapi jujur sih Gue selama bolak-balik umroh Gak pernah Gue menggunakan Telepon Untuk nelfon Orang yang Indonesia Gue lebih fokus Sama menggunakan Whatsapp Sangat jauh Lebih gampang Dan lebih bermanfaat Oke Kita breakdown Yang pertama Telkomsel Caranya itu Bintang 266 pagar Dia punya 2 paket 9 hari Dengan harga 275 ribu Mendapatkan 5 gigabyte Dan 14 hari Dengan harga 375 ribu Mendapatkan kuota 10 gigabyte Berlanjut ke XL XL caranya Agak sedikit panjang Yaitu Bintang 123 Bintang 747 pagar Nah XL ini Juga punya 2 paket Yaitu 10 hari Dengan harga 199 ribu Tapi Unlimited kuota Dan juga 20 hari Dengan harga 249 ribu Yang juga Unlimited kuota Oke Kita lanjut ke Indosat Caranya Bintang 122 Bintang 1 pagar Kemudian Indosat mempunyai 3 jenis paket Yaitu yang pertama Paket 10 hari Dengan harga 245 ribu Juga dengan kuota Unlimited Dan paket 15 hari Dengan harga 325 ribu Kuota Unlimited Dan paket 20 hari Dengan harga 350 ribu Dan juga Unlimited Mantap Nah cara makanya Kalian Yang pertama Harus punya puasa Sesuai jumlah harga Paket yang ingin kalian beli Misalnya kalian punya Mau beli telkom selan 9 hari Dan harganya 275 ribu Kalian mesti punya puasa Minimal 280 ribu Lebih 5 ribu Untuk bisa menggunakan Paketnya Jadi puasa udah punya Langsung klik Misalnya Telkomsel tadi kan Bintang 2 6 pagar Langsung di klik Klik yang promo umroh Cari paket umroh Semua Sampai akhirnya keluar Jenis paketnya Paket yang mana Pilih paketnya Oke 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 Sampai selesai Sampai puasa kamu Sudah kepotong Yakin Nah itu berarti Sebenarnya paket roaming Kamu sudah aktif Jadi ini bisa diaktifkan Di Indonesia Atau juga Di Arab Yang penting Ada puasanya Dulu Ini yang paling penting Tapi saya sangat tidak Merekomendasikan di Arab Karena takutnya ternyata lupa Belum beli puasa Akhirnya repot Mesti minta tolong Sama orang Indonesia Atau temen yang Bisa untuk Membelikan puasa Via transfer Repot Jadi saya lebih menyarankan Beli paket Dan isi paketnya Di Indonesia Nah Sesudah paketnya Sudah bisa Kalian Harus Mengaktifkan Roamingnya Tapi jangan di Indonesia Nanti aktifinnya Pada saat sudah Landing Di Jeddah Ataupun Di Madinah Caranya gimana Caranya intinya Ke settings Cari settingan Mobile network Kalian Kalau misalnya di Android Caranya gini nih Ke settings Abis itu klik yang connection Klik yang mobile network Abis itu ada bacaan Data roaming Nah data roamingnya ini Di checklist Nah setelah ini Insya Allah Paket internet kalian Pada saat landing Itu langsung sampai Nah kalau pengguna iPhone Juga sama Intinya gampang Tinggal ke settings Cari mobile networknya Connection mobile network Kemudian Data roamingnya dinyalain Langsung deh Aktif internetnya Itu dia Semudah itu Untuk mengaktifkan paket Indonesia Dengan harga sedemikian rupa Dengan jenis paketnya sedemikian rupa Bisa kalian pilih Tapi Bedanya Ini saya harus mengakui Ini saya tidak dibayar sama sekali Oleh pihak semanapun Saya hanya mereview Bedanya menurut saya Telkomsel itu lebih berguna Buat kalian Yang akan melakukan Umroh plus jalan-jalan Misalnya umroh plus Turki Atau umroh plus Dubai Karena Paket internetnya telkomsel ini Bisa juga digunakan Di kota tersebut Yang masih deket-deket Dengan Saudi Arabia Jadi kalian bisa lihat Pada saat kalian mau beli paket telkomsel Kalian cek tuh Info Nah disitu bisa kelihatan Paket internet itu bisa digunakan di negara mana aja Karena setahu saya Di Turki Dan juga Dubai Itu bisa menggunakan paket internet Dari telkomsel ini Oke Sim card lokal udah Sekarang kita ke Sim card Arab Nah sim card Arab ini Ada banyak juga yang bisa kalian pilih Yang paling saya rekomendasikan Ada empat Yaitu Mobile Zain Zain STC STC Dan juga Sawa Empat ini Nah yang pasti ini gak dijual di Indonesia Kalian harus membeli sim card ini pada saat dateng Landing Baru kalian cari tempat yang jualnya Itu dia Emang agak sedikit repot Kalau kalian menggunakan sim card sana Ini dia sedikit cuplikan tempat jual sim card Arab Ada disini nih Berarti ini ada cara belinya juga Kurang lebih seperti ini Ini dia sim cardnya Bisa Macem-macem potongannya Nah enaknya itu Sim card Arab ya tinggal dipasang di handphonenya Itu langsung aktif biasanya Semudah itu Tapi kadang-kadang Kalau handphone yang gak kompatibel Itu suka gak Langsung aktif Kalian mesti minta tolong sama yang jual Bilangin It's not working Tinggal bilang ke dia Nanti dia settingin Baru deh Jalan internetnya Nah soal harga Saya punya informasi hanya dua Yaitu Mobilely Dan juga Zain Ini Harga Mobilely Untuk paket yang 10GB Harganya adalah Rp 80.000 Anggap aja Rp sekitar Rp 4.000 Jadi Rp 80.000 Dikali Rp 4.000 Harganya Rp 320.000 Dengan paket 10GB ya Ini ya Zain Ada dua jenis paket Yaitu 5GB Dengan harga Rp 80.000 7GB Dengan harga Rp 100.000 Kalau dirupiahin kurang lebih 7GB Ini harga Rp 320.000 10GB Harganya Rp 400.000 Ya kalau dipikir-pikir Emang agak lebih mahal sih Tapi Jujur Sinyalnya Kalau kita beli SIM card disana Itu sinyalnya Jauh lebih cepat Nanti Di akhir Gue akan jelasin Kelebihan dan kekurangan Dari semuanya Tapi gue jelasin lagi Satu lagi Yaitu Portable Wifi Nah untuk Portable Wifi Ini saya hanya Baru jobah satu Yaitu Java Mifi Dan ini Menurut saya Sinyalnya oke banget Memang Ini agak sedikit Beda sih Dibaringin yang lain Karena ini kita adalah Portable Wifi Yang dibawa Dan ini terpisah Dari handphone gitu Tapi hebatnya itu Ini bisa dipakai Sampai 5 orang Sharing Gitu jadinya Nah Portable Wifi Ini punya harga Yang pertama Paket 9 hari Dengan kuota unlimited Harganya 500 ribu Per paket 9 hari itu Kemudian ada yang 14 hari Dengan unlimited Dengan harga 750 ribu Dan juga Ada paket 30 hari Atau sebulan Dengan harga 1 juta rupiah Untuk yang Sebulan Unlimited juga Nah Detail dari ketiga jenis Paket internet Yang bisa kita gunakan Sudah saya kasih tau Dan ini dia Kelebihan dan kekurangannya Di masing-masing Menurut saya Yang pertama adalah Sim card lokal Yang pertama Pasti Gak repot Karena sampai sana Kita udah langsung aktif Kemudian Kita bisa menggunakan Whatsapp Call Karena Selain sim card lokal Semua gak bisa pakai Whatsapp call Kenapa gitu Itu kebijakan Dari Pemerintah Arab Saudi-nya Gak bisa pakai Whatsapp call Kemudian Buat kalian yang sibuk Kalau pakai sim card lokal Kita bisa menggunakan M-banking Karena kan M-banking itu Biasanya ngedetect Dari sim card Yang kita pakai Kalau kita ganti sim card Ya Gak bisa pakai M-banking Nah Kekurangannya apa? Kekurangannya Baterai akan lebih boros Kenapa? Karena kita menggunakan Mode roaming Dan mode roaming ini Kayak lebih Menggunakan tenaga Lebih aja gitu Handphone kita Jadi kadang-kadang suka Agak lebih panas Ini jujur ya Nah Kekurangan juga Suka ada Telepon dan SMS Dari Negara Indonesia Nah Kalau kita angkat Teleponnya Dan juga ada SMS masuk kita Kita kena pulsa Dan pulsanya Lumayan mahal Oke Kita lanjut ke Sim card Arab Kelebihannya apa? Yang pertama Yang pasti Baterai gak boros Karena Kayak kita penggunaan Sim card normal Di Indonesia aja Terus Kalau kalian Bukan tipe yang Banyak menggunakan internet Dengan kuota ini Ini bisa dapat Buat Sebulan Jadi semua paket Yang tadi gue sebutin Untuk sim card Arab Itu bisa berguna Untuk sampai Sebulan Kekurangannya Ya hanya bisa Untuk internet saja Karena sim card internet itu Khusus Jadi itu gak bisa Untuk telepon Ataupun SMS Kemudian Seperti yang saya bilang sebelumnya Tidak bisa menggunakan Whatsapp call Tapi Arab itu Punya aplikasi Namanya Imo Itu bisa di download juga Nah itu bisa dipakai Untuk telepon Tapi syaratnya Orang yang kita telepon Juga harus punya Aplikasi Imo Yang ketiga ya Ribet Kita nyampe Harus beli dulu Dan belinya Harus pakai ID card Dan kalian harus bisa Bahasa Inggris Lumayan ribet kan Nah kita lanjut ke Portable Wifi Kelebihannya Ini Bisa dipakai Untuk rame-rame Jadi bisa sharing Kalau misalnya Itungannya bisa lebih murah Ya lebih murah Walaupun harganya mahal Istilahnya 500 ribu Bisa dibagi Untuk rame-rame Keluarga Kemudian Baterai lebih irit Karena kita bisa Airplane mode Handphone kita Dan kita menggunakan Modem wifi Jadi cuma Nyalain wifi-nya aja Itu pasti Baterainya bakal Lebih irit Kelebihannya lagi Super praktis Kalian tinggal bawa Nyampe di Arab Nyalain Nyala di internetnya Nah Kekurangannya Cuma satu Karena ini Satu modem Jadi harus Dibawa Eh orang yang menggunakan Harus di sekitar modem itu Jadi susah Kalau misalnya Kita mau janjian nih Misalnya Kita mau komunikasi Sama orang yang kepisah Sama kita Ya otomatis Yang kepisah sama kita Gak ada internet Internet itu hanya bisa digunakan Dekat dengan Modem tersebut Oke itu dia Detail-detail Dari tiga internet Yang bisa kita gunakan Dan berikut adalah Tips-tips Yang akan Gua share Yang pertama Cukup gunakan Satu sim card Selain mungkin Internetnya akan Gak kebaca Yang pasti Baterainya juga akan Lebih boros Kemudian Kalau pakai modem Portable Sebisa mungkin Handphone kalian Di mode Airplane Supaya Lebih hemat Baterainya Terus cara beli pusat Misalnya nih Kalian mau pakai sim card lokal Terus kalian lupa beli Ya Allah Lupa beli paketnya nih Selakan pusat Gak ada Ya disana Gak ada yang Gak ada yang jual Pusat Indo Kecuali Telkomsel Telkomsel ada tempat Yang jual Di beberapa tempatnya Kalian mungkin pernah ngeliat vlog gue yang makan bakso Di Telkomsel Nah disitu bisa beli pusat Tapi gak usah khawatir Ada cara untuk beli pusat Untuk mengisi internet kalian Disana Yaitu dengan cara Kalian cari wifi dulu Minimal di lobby hotel Aktifkan internet kalian Kalian Minta tolong Sama orang Yang ada di tanah air Either itu keluarga Teman Saudara Minta tolong beli pusat Terus kirim pusatnya Jadi istilahnya beli pusatnya misalnya lewat internet Eh lewat mbanking Atau ATM Langsung ke nomor kita Nah itu pusatnya bisa sampai ke kita Pas pusatnya sampai Langsung deh Aktifin paket internetnya Sesuai dengan Instruksinya Kalau misalnya Telkomsel ya Bintang 266 pagar Gitu Nah terakhir Saya akan memberikan informasi kalian Bahwa Tour Leader itu Atau ustad Bukanlah teknisi yang ahli Dalam bidang perinternetan ini Jadi kalau misalnya Nanti kalian nih Para jamaah Ada yang bingung Untuk paket internetnya Mungkin error handphonenya Atau SIM cardnya Gak bisa Atau paket internetnya Gak bisa Insya Allah Pasti Tour Leader Ataupun mutawif Ataupun ustad Akan membantu kalian Tapi Jangan harap 100% Bahwa mereka bisa Menyelesaikan masalahnya Karena itu sebenarnya Bukan bidang dari mereka Mereka hanya akan berusaha Kalau memang gak bisa Kalian bisa Telepon operatornya Dan minta tolong Ke mereka Untuk Ngecek Kenapa internetnya gak bisa Tapi khusus Khusus untuk Telkomsel Ada beberapa tempat Di Madinah Atau Mekah Yang bisa membantu Yaitu di Madinah Kalian bisa cek Vlog saya yang makan Baso di Madinah Dan di Mekah Ada di Tower Zamzam Di food courtnya Kalian bisa cek Disitu khusus untuk Telkomsel Tapi kalau yang lain Kalian harus cek Ke operatornya Masing-masing Oke itu dia Kurang lebih Informasi mengenai Paket internetnya Mudah-mudahan Bermanfaat Emang agak panjang Terutama yang di sim card lokalnya Tapi memang itulah Saya berusaha menjelaskan Sedetail mungkin Apa adanya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan terima kasih banyak Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax